Hai, gue Phoenix dari tim Revival Konoha, dan ini adalah panduan dasar champion gue untuk Nidale. Nidale adalah seorang plocking champion dengan menggunakan Jeff Lintosnya, dan dia mampu menghabisi lawannya dengan cepat menggunakan skill Cougar Stance-nya. Apabila lawan terkena pasif Nidale yaitu Hunted, setelah terkena tombak atau trap Nidale, ponsel sangat membantu Nidale untuk mengejar lawannya, ataupun escape dari lawan, sehingga Nidale bisa leluasa dalam melakukan pergerakannya. Kelemahan Nidale adalah clearing jungle-nya di early game. Walaupun dia memiliki damage output yang besar, namun monster jungle-nya pun memberikan damage yang besar juga terhadap Nidale. Namun, scaling lawan Nidale di late game bisa dibilang lebih bagus dari jungle-jungle ini seperti Plisin dan Elise. Starting, jungle-nya Nidale mengikuti ADC dan support. Hal ini agar membantu Nidale agar lebih mudah dalam melakukan clear-nya. Setelah itu, clear 2 game lainnya. Atau baiknya setelah itu untuk recall. Namun, jika Anda cukup percaya diri, clear 3 game berikutnya. Namun, resikonya akan lebih tinggi, terutama jika di-invade jungle lawan. Nidale memiliki damage output yang sangat besar. Namun, dia sangat lembek dan tidak memiliki sisi. Kombo ganking Nidale yang pertama adalah menggunakan Q, lalu berubah menjadi kogar, lalu W. Jika kamu memiliki smite, gunakan smite kepada lawan. Lalu E dan Q. Cobalah untuk stick dengan tim Anda untuk meraih objektif, yakni turret, dragon, maupun baron. Karena akan mempermudah untuk mempok lawan. Sebelum memulai perang, selalu gunakan Q-mu kepada lawan untuk boks. Namun, jika lawan membuka fight, cobalah untuk mem-follow up route control teman dengan Q atau BDQ ke arah carry lawan, tergantung situasi dan kondisi. Untuk run, gue punya 2 set. Yang pertama, 9 AD untuk mark, 9 shield armor, 9 glib ability power, dan 3 quintessence ability power. Set ini sangat bagus, terutama kepada beginner, yang memiliki masalah saat meng-clear jungle di early game. Set kedua, 9 mark AD, dan HP scaling, 6 glib cooldown reduction scaling, 3 glib ability power, dan 3 quintessence ability power. Set ini digunakan untuk expert yang sudah paham cara membersihkan jungle game secara efektif dan efisien. Untuk master risk, gue menggunakan 12.018 dengan keystone strength of the edges. Karena Nidale butuh tankiness untuk melakukan dive saat menggunakan cougar stance. Kill order, level 1 gue naikin W, level 2 gue naikin Q, dan level 3 gue naikin E. Pertama, max Q dulu, setelah itu E, dan yang terakhir W. Fulti dinaikan saat level 6, 11, dan 16. Summoner yang gue gunakan, flash dan smite. Starting item, gue menggunakan hunter talisman dan refillable potion. Setelah itu, membuat skirmish subscriber dengan runic echo untuk memperkuat anda saat skirmish atau tracker knife jika ingin lebih bermain pasif. Setelah itu, boost cooldown reduction. Atau bisa juga membuat sword sword resusus jika lawan tanky. Setelah itu, buatlah road of edges, setelah itu situasional. abyssal jika lawan mempunyai damage epi atau zonya jika lawan mempunyai damage eddy. Setelah itu, anda bisa membuat void staff, reach band, ataupun ash bone gauntlet. Dan jika musuh mempunyai banyak damage eddy atau alternatifnya jika anda tidak ingin membuat road of the edges, anda bisa membuat relay untuk membantu nidale yang tidak memiliki CC dengan efek slow-nya. Namun, jika anda membuat relay, anda tidak akan mendapat bonus mana. Terima kasih telah menonton pandang dasar champion ini. Hai Summoners! Kamu bisa membuka lol assist untuk mendapatkan informasi perihal matchmu di League of Legends.